Aku lagi ngolong! Kenapa dia bertanggung jawab penut? Gebrat katanya! Jangan di setiap acara kalau nyanyi TNI! Semua orang tahu! Komika Comika membawa kebahagiaan untuk kita Komika di Comika Bawa lirikmu! Yo! Yo! Kami dari TNI AL Ingin membela negara Sampai semuanya menjadi laut Laut Bandung, autan api Autan! Kenapa nyebut brand? Autan itu antinya bu! Selamat datang kembali di Komika Comika, teman-teman! Di mana tayangan ini kita akan membahas semua penampilan teman-teman stand-up komedian yang mekerja di Comika Dan yang tampil di Komika Comika Housewarming! 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 Ya! Langsung saja dari kali ini, ada seorang stand-up komedian berasal dari... Dari mana dia? Nah... Riset dulu! Purwokerto! Salah! Lamongan! Lamongan kayak Pecelele! Pecelele Lamongan! Soto! Soto juga! Pecelele mana di Lamongan? Pecelele Lamongan bodoh! Soto Lamongan yang ada! Pecelele juga! Pecelele bukan Purwokerto! Ah! Lamongan kan? Ada kan Pecelele Lamongan? Ada! Inilah dua host yang tidak berpendidikan! Tidak tahu, tapi langsung saja! Ini dia komik di Comika Comika, eh dia komik di Comika. Nanti kita tanya apa di sini. Sama-sama Comika! Ya! Langsung kita sambut, ini dia Dimas Bagus! Dimas Bagus! Tiba-tiba! Tiba-tiba! Oke... Dari Purwokerto bang, bukan Lamongan? Iya Purwokerto! Aku bilang Purwokerto ini bodoh ini! Komunitasnya? Kampung bang di mana? Purwokerto! Rumah? Bekasi! Lamongan itu dari mana? Siapa yang bilang Lamongan? Apa tadi? Jangan! Jangan terlalu dengar ini! Kabar-kabar buruk! Bang Buku bilang Lamongan! Simpang siur! Makanya Mas Basoto! Kau harus dengar dari sumbernya langsung! Reset! Reset! Kalau mau... Jangan! 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 Jadi Purwokerto! 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 Kami dari TNIAL! Purwokerto! Aku dulu pengen jadi tentara! TNIAL! 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 Jangan! TNIAL! TNIAL! Aku pengen! Nanti kita tes bulan depan! Udah gak cukup umur! Udah lewat! Baguslah! Masih ini! Udah lewat! Umurku! Bagus! Oke! Kita memperkenalkan lu! Lihat teman-teman! Lihat! Aku lagi ngomong! Salah! Yaudah! Lihat teman-teman! Betul fleksibelnya kantor kami! Lihat! Selamat pendek loh! Betul! Iya! Karena kerjaannya dia kan memang keluar keluar! Polisi! Enggak! Enggak! Itu tututuknya... Enak! Sini! Sini! Jadi gimana dia mengingat? Ya pendekan, udah besar! Oh gitu! Pinter-pinter! Ya udah! Gak dari lu terampe ini! Puser pusar! Setau ku itu... Tau ku itu! Iya dari... Demas! Bagus! Sebagus apa kok? Gimana gimana? Sebagus apa kau? Biasanya kan ada konten-konten pintar gitu Hai tolong di bekerja di PC apa itu banyak-banyak itunya dimasih posisi di comika itu apa comika manajemen sebagai sebagai representatifnya Abdul Arsyat apa itu representatif jangan pakai pasang nanti ada sih di video mau di video atau sekarangnya dijelasin sekarang ada representatif tuh kerjanya membantu talent juga bikin konten gitu selain membantu dari sisi pekerjaan misalnya bikin konten gitu dibantu juga lah ini ngembangin lah Ayo bikin apa nih misalnya orang yang bertanggung jawab penuh atas Bang Abdul gitu ya enggak juga kenapa dia bertanggung jawab benar-benar semangat dur Oh iya jadi apa bantu jadi backup ya juga apa sih namanya benteng-benteng si benteng-benteng si benteng-benteng ya intinya support dia apa yang dia butuhkan kita sediakan gitu oke oke sudah berapa lama dicemikah setahun 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 dan akhirnya dia menung mengumpulkan keresahan dan ditampilkan di housewarming kemarin seorang seterap koma yang asal Purwokerto langsung kita lihat penyaksikannya langsung kita lihat penyaksikannya langsung kita lihat penyaksikannya langsung kita lihat penampilan dari dia mas bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hehe Tengok Dimas Anggara. Lanjut. Selamat malam semua. Buat yang belum kenal, kenalin nama gue Dimas. Dan gue di Comica ini bagian dari representatif. Gue di Comica Management. Jadi, dalam bahasa Indonesia, representatif itu artinya adalah perwakilan. Perwakilan apa? Dari manajemen, bilang ke kita, dan talent, juga bilang ke kita. Tadi kan, tunggu. Ini yang gue jelaskan. Perwakilan. Dari manajemen, bilang ke kita. Dari talent, bilang ke kita. Anda ngelapor ke siapa? Kita harus nonton dulu. Tadi kan kau menjanjikan, Bang. Bahwa menjelaskan representatif di video. Nanti ada di video. Menjelaskan, kan? Diputar ini. Tidak menjelaskan apa-apa. Tidak menjelaskan. Karena itu baru set up. Itu baru set up. Oke. Oh, berarti penjelasan di punchline? Iya. Ngeri. Punchline plus edukasi. Gila. Dimas bagus. Sesederhananya tugas kita tuh sering disalahin. Emang sering disalahin? Coba, coba. Kita klarifikasikan perlu di sini. Emang sering disalahin? Sesering apa? Memang di sini punchline itu. Menurutnya. Tapi kan menurut yang dengar, emang iya gitu. Coba jelaskan. Apakah memang sering disalahkan? Sebagai seorang representatif? Tidak juga. Tergantung. Kenapa mau bela? Cuma, maksudnya disalahkan misalnya. Kalau dari kantor mintanya apa nih? Tapi si vela mintanya apa? Nah, kita tahu nih. Udah tahu dua versi. Tapi jadi, udah. Kita yang kena gitu. Paham gak? Emang gak bisa kalau menjelaskan sesuatu. Enggak menjelaskan? Enggak menjelaskan? Enggak. Kan disalahkan. Apa gitu? Contoh aja. Yang menyalahkan siapa? Yang disalahkan apa? Siapa yang menyalahkan atas apa? Misal. Berarti contohnya nih. Misal, talentnya suruh bikin konten. Iya. Nah, tapi si talent tuh merasa. Oh, bukan dia banget. Jadi. Ada talent merasa. Bukan aku, aku. Bukan gitu. Aku, bukan aku. Cek Man. Bukan abdur aku. Aku mamat. Maksudnya. Si konten itu tidak sesuai dengan dia. Betul. Terus. Terus jadi kayak. Maksudnya kalian bilang ke kitanya kayak. Enggak deh. Sedangkan mungkin. Kita disuruh kayak. Ayo nih bantuin talentnya bikin konten. Oh, dari sisi kantor. Dinyuruh. Bantuin talent bikin konten. Sementara talentnya gak mau. Maksudnya gak mau. Gak sesuai. Gak mau kontennya seperti itu. Enam bang. Bangabur disuruh apa? Bahasa bata gitu. Kalau itu memang gak sesuai. Itu gak sesuai sih. Itu gak sesuai. Kalau gak disuruh. Berlalu translate lagu bata. Tiba-tiba merdua. Merdua. Gak gitu lagu. Gimana sih? Gimana gimana? Gak usah. Dikit aja dikit. Gak usah. Copyright. Copyright. Ad sen sekarang. Oke lanjut. Menut. Ayo doang talent konten-konten Dari talent Aduh itu bukan gue banget lagi ntar dulu tuh Ini tuh sama aja kayak Megawati mintanya apa Luhut mintanya apa Yang disalahin tetep Jokowi Jadi kita tau ya sekarang Jokowi itu representatif Emang iya ya? Kaget kok Bang Manci kaget Bang Manci kaget Emang Pak Jokowi representatif? Gak aku nanya Kalau emang iya, tellernya siapa? Iya Kita pengen tau Iya perlu gak? Pak Jokowi itu tellernya siapa? Siapa? Megawati atau lu Yang mana dari pihak manajemen Yang mana teller? Siapa yang disuruh bikin kontennya? Yang nyuruh bikin konten siapa? Kita pengen tau klarifikasi Siapa? Coba Tim sesuai enak ya Gini-gini tunggu Abdur Comica Comica Dimas Ada Dimas di tengahnya Siapa yang Abdur siapa? Di analogi tadi Sudah jelas anda ini Jokowi ya? Oh ini anda Anda Jokowi Bapak Jokowi Anda mengklaim sama-sama Jokowi saya ini sama gitu Di antara Jokowi ada Megawati dan Luhur Siapa yang yang Abdur siapa yang kantor? Siapa yang Comica? Ini kan cuma contoh namanya analogi Iya Tapi Kan harus Apple to Apple Siapa disini? Siapa disini? Siapa disini? Siapa disini? Siapa disini? Siapa disini? Kita langsung sama-sama aja Kayak oh berarti misalnya dua ini Oh kayak gini contohnya Main aman Main aman Ingat kata Mas Pandji Kita tuh harus mempertanggung jawabkan semua jokes kita Betul Gak harus minta maaf tapi bertanggung jawab Yang bisa bertanggung jawab Yang penting sebenarnya Yang penting bisa bertanggung jawab kan? Gak gini lah Misalkan Pak Luhur nonton ini Dia kadang-kadang bertanya aku yang siapa Iya apakah aku biar manajemen Atau aku Abdurnya gitu Masa kau berani bikin Pak Luhur bingung? Iya Jawab Lebih ke itu yang ini kan cuma nyalahin aja Kan kalau pandangan penduduk nih warga negara Indonesia Jokowi sering salah Jokowi sering salah Jokowi sering salah Maka komedi jangan Padahal kita gak tahu di belakang itu Gitu Bang Abdur ngintip Jangan sepatanya udah kelihatan Ya udah Emang harus kritis kalau sama Abdur Iya Semuanya curhat Betul Betul Oke lanjut Berarti Pak Luhur talent ya Kita anggap Kita anggap Kita anggap Kita anggap Pak Luhur talent Berarti Bu Mega adalah manajemen Bang anggap Alhamme gondrong sih bang路 Bang Luhur Bang》 쓰�ng compliqué Bang Luhur Bang Luhur Bang Luhur OPUNG PUANG TUANG seventique tapi nulis masalahnya nggak usah sampai jauh kali kalau ya kalau dokumen menulis webseries bahaya itu dan di representatif ini gue megang Bang Abdur beri tepuk tangan dulu dong buat gua iya kenapa? karena temen-temen Bang Abdur itu tukang fitnah iya tukang fitnah jadi gue sering di fitnah tuh kalau gue bareng seni gitu jadi Bang Abdur sering gitu bilang ke gua kayak dim lu suka kan sama seni kita kelarifikasi gimana gimana bukan cuman Bang Abdur kita semua sekali ini ngeliat ya kan iya kau emang suka kan sama seni ini baru kelarifikasi berarti menjawab sih menjawab jadi aku tuh masuk ke sini sama sini tuh bareng wah jam berapa? enggak ada empat nah terus masuk ke bareng dan satu divisi satu divisi satu ungkatan mungkin kan yang lain masuk bareng tapi beda divisi oh iya masuk bareng jadi kalau ada kelukesah sama-sama nanyain jadi divisi satu masuk divisi manajemen dan satu lagi divisi umas polri agak jauh agak jauh agak jauh memang maaf gatel loh nggak bisa ngeluarin dikit aja kalau lucu lucu enggak enggak udah ketawa dong tuh cuy layer satu iya nggak apa penting divisi umas polri penting dikeluarin harusnya layer dua kasih divisi tiga nih BRI itu 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 masuk sama sini bareng masuk sama sini bareng terus manajemen juga jadi kalau ada kelukesah emang kadang suka bareng oh kalian sering curhat gitu sering sering curhat antar Thailand jadi seni ngomongin Bang Awe kau ngomongin Bang Abdur sharing sharing kadang suka lebih nanya ke pekerjaan sharingnya ciuman pernah ciuman sedikit enggak dong nanya aja kan ciuman tangan iya enggak juga emang siapa aku orang tuanya enggak oh iya tapi sebenarnya enggak suka enggak suka enggak kenapa enggak suka biasa aja kalau suka juga enggak papa normal iya wajar sewajarnya adalah laki-laki mencintai seorang perempuan dan sewajarnya perempuan juga mencintai seorang laki-laki iya enggak usah enggak usah enggak usah aku kalau udah pake Arab gak berani ngomong dia sama aku salah enggak suka juga enggak masalah iya kenapa emang enggak emang profesional kerjaan aja tapi pernah enggak ada rasa dikit aja gitu enggak ada seneng sama seni gitu enggak ada sama siapalah abang suka di kantor ya enggak ada fokusnya kerja aja fokus dari sama Bang Iwai itu dikit cuma niar si ibu peraturan negara dikit-dikit peraturan di hobi kalau ngeluarin peraturan baru semua udah lanjut dim lu mau jalankan sama seni pernah ada momen Bang Abdur tuh bilang ke gua gini dim masa lu gak ada rasa sih sedikitpun sama seni ya Allah bang gak ada bang gitu makanya gua ngerti ya jadi posisi mamat gitu itu dan tapi biar gimana pun gua ngerasa tenang dan aman bareng Bang Abdur karena gua berasa dijagain orang timur ya ya dan alhamdulillah masa pandemi ini rezeki Bang Abdur tetap lancar menurut gua ada faktor-faktor kenapa rezeki Bang Abdur lancar gitu selain memang lucu ngakak kocak dan rajin ibadah ada faktor lain gitu faktor lainnya apa ya itu Bang Abdur sering ngasih makan anak yatim dua orang istrinya sama gua karena Bang Abdur ngerasa kayak beberapa talent yang lain boleh milih gitu representatifnya kayak Bang Rin milih Rido gitu Bang David milih JJ nah Bang Abdur manajemen itu milih anak yatim sampe rajin ibadah Bang kita tuh dinamik duo gitu Bang doa ditambah anak yatim gitu dan balik lagi gitu ke seni jadi buat yang belum tau seni itu adalah representatifnya Bang Awe gimana gimana udah bahas konsep beribadah konsep bersedekan dinamik duo doa dengan anak yatim tiba-tiba balik lagi ke seni kayak mana tuh nah karena kan di awal dibilang kan kayak lo suka kan sama seni iya terus buat terjauh tarik lagi tawa iya kenapa kenapa gak dikelarin aja itu sih senenya dikelarin baru masuk dinamik duo enggak emang itu terkonsepnya gitu bukan karena lupa bukan karena lupa bukan karena lupa nanti lah kasih gak apa-apa wajar 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 ya komedian lupa ini aja lupa nanti nanti kan kau menjawab oke udah udah bukan karena lupa emang sekajah setnya gitu ya emang sekajah oke lanjut sering gitu komunikasi sama seni kenapa karena kita tuh masuknya bareng gitu sama seni 7 Desember nanti tapi kita tuh resmi setahun di Comica gitu buat Mbak Lia tolong kontrak siapin Mas Fanyi Mas Angga Nego Baji yang ya ya jadi gue tuh bareng gitu sama sini dari magang gitu dari Comica orangnya 20-an sampai sekarang lebih dan sampai jadi representatif bareng tapi kok lu sih sen yang lebih sukses gitu jadi HP seni itu HP iPhone 12 Pro gitu sedangkan HP gua iPhone 6s kalah setengah gitu pos HP ku Xiaomi Redmi 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 5 iPhone 4X gak pernah mengeluh dia ngeluh lho HP nya berapa tadi iPhone 6s iPhone 6s iPhone 6s dari lahir aku gak pernah aku pake iPhone nah tapi kan yang ku protes kan kita masuk bareng kenapa dia udah upgrade duluan gitu kerjanya lebih bagus berarti itu yang ku proteskan kayak kita bareng kok dia duluan gitu ya kan namanya dunia kerja bang iya biasa itu standar ya kan kok jangan busuk hati itu jangan dengki gitu loh sama pencapaian orang iya gak ada iri cerita tapi kan bukan menjelek kan jadi mengembongkan busuk hati abang iya keliatan busuknya gitu loh sekarang mana iPhone nya mana iPhone nya kenapa udah ganti masih sama tukar sih nah enak kali kau kan kena biar dia tukar tambah mau kau 200 ku tambah 200 gak apa-apa mau gak mau 300 4 kasih jangan iri lah pokoknya biar aja Semi handphone iPhone 13 Pro Max 12 Pro Jupiter Z terserah lah bagus gak boleh kita iri dengki iya ini gak gak iri tapi kan Semi pernah minyak anjing dikembang anjing dikembang lanjut tadi belum semestri belum ada sen kok bisa sih kan gini ya kita masuk bareng nih kok lu duluan gitu dan belakangan ini Semi itu sering sakit-sakitan gua curiga Semi ini jual ginjal buat beli HP ya lu kalau mau beli HP gua senyap jual ginjal lah Sen kan masih ada OnlyFans kaget bang Panju kok menuduh menuduh gitu dengan saran coba nah dia udah dengki fitnah dibilangnya Semi jual ginjal nah udah gitu dikasih saran yang yang memperjelek main OnlyFans dan saran-saran ini membusukkan menyesatkan iya merusak harian orang gue curiga gitu berarti berasumsi ya fitnah kalau kan buka asumsi fitnah jual ginjal kan jual ginjal beda kan beda dong beda 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 inilah khos kurang berpendidikan hahaha gak bisa gak 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 enggak ya iya 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 kita iya 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 Nanti aja ceritanya Nanti orang Biar banyak subscribernya Usah, nanti saingan kita banyak Uang mbak ada rupanya ngasih-ngasih diamon Oh emang pake diamon itu? Di representatif tadi, ada namanya Rido Dia representatifnya bang Rin Hermana Dia cerita gitu, katanya Dia habis kena musibah ya, dia kecelakaan tunggal Terus dia di chat gitu Sama mbak Lia Dia di chat, ditanyain kabarnya Rido gimana kabar? Udah mendingan dulu? Udah mbak Itu biayanya pake BPJS atau pribadi? Pribadi mbak Oh yaudah deh, nanti coba Aku ngomongin ya sama mbak Martia Yaudah diomongin aja Kayak mbak Lia gitu ya Mbak Lia kayak Eh mbak Mar, ternyata itu pribadi Oh mahal tuh pasti ya Gue Timas, terimakasih Beat favorit lah adalah beat penutup Oke Ada kritik di dalamnya Tapi emang kayaknya emang dibicarain aja sih Iya Gak ditindak lanjutin Mungkin maksudnya gini Pak Harus minta gitu jelas Apa? Jangan cuma diinfokan, paham gak? Ya orang sakit loh Iya Pas orang sakit minta rembus Iya Kayak mana ya? Ya kan ada orang itu Harus diminta baru peka Gak peka Harus diminta Makanya kalo besok tabrakan Mudah-mudahan ya Tabrakan Terus kayak Pengen ini rembus minta gitu Motorku Apa? Motorku ditabrak sama Repin Gembak katanya Gak ada rembus-rembus sampai sekarang Gak ada rembus-rembusnya Kok gak tau? Hah? Gimana gak tau? Semua orang tau Aku baru Gimana itu? Disini Disini Revin mau mundur Memang anak itu Bisa bak mobil tapi gak bisa parkir kan Mundur cepat jatuh dua Motor kau sama siapa satu lagi Gak tau Motor Audi Dua jatuh buat Motorku menjadi tumpuannya Menahan Motor lainnya Gak ada rembus-rembus Gak ada Cara Gaksud Gak 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 tapi emang ini inilah itu materi yang sesuai dengan tema acara betul sesuai dengan tema dan keresahannya personal Iya dan lima menit sesuai briefing benar karena saya saya yang menghubungi teman-teman semua minta lima menit pas main pas main ada yang 10 menit betul yang 19 menit ada sama orang jokin dua biji ya udah itu aja dari Dimas terima kasih Dimas bagus untuk episode kali ini dari Dimas bagus itu dari Dimas bagus mudah-mudahan ada Dimas ada bagus-mudahan bagus tau nggak MC Vincent Desta saling melengkapi terima kasih untuk Dimas bagus sampai bertemu lagi di episode komika-comika berikutnya dan teman-teman nantikan penampilan dari stand-up komedian-stand-up komedian yang ada di comika lainnya sekian dari kami saya bodoh-bodoh saya Dimas bagus selamat menikmati